Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf Dari Ibu Direktur RSKJM Dr. Gigi Rabah Pustika Paramita Karena pada hari ini beliau tidak bisa Berkesempatan hadir disini untuk Menemui Bapak dan Ibu Karena beliau saat ini sedang ada acara Dengan BPR Ada tamu dan BPR kalau tidak salah Kemudian mungkin yang ingin Bapak Dan mengetahui mengenai program Kerja kami saat ini di RSKJM Untuk tahun 2016 ini Kami saat ini sedang fokus Pada kegiatan akreditasi rumah sakit Suatu rumah sakit itu Memang harus terstandarisasi Pelayanannya ini sudah Sudah berlaku Nasional dan saat ini Untuk tahun ini insyaallah Bulan November akhir Pertengahan bulan November kami Sudah mengajukan Akreditasi rumah sakit ke Komisi akreditasi rumah sakit Beberapa hal memang sedang kami persiapkan Baik sarana-prasarananya SDM-nya Supaya rumah sakit kami Sebagai rumah sakit khusus itu dan murud Bisa terakreditasi Itu mungkin salah satunya Yang insyaallah mungkin nanti pada Pertengahan November Kami akan Disurvey oleh Komisi akreditasi rumah sakit Untuk mendapatkan Untuk dimilai apakah kami layak Untuk terakreditasi atau Masih ada kekurangan Kemudian juga Kegiatan pokok lain bahwa Saat ini pasien kami ini Memang sudah mulai meningkat Sudah mulai banyak Sehingga Banyak pasien yang Kecewa mungkin dengan Pelayan kami Kecewanya karena mereka Tidak bisa dilayani semuanya Jadi inovasi-inovasi mungkin Yang sedang kami laksanakan saat ini Yaitu Mengembangkan SDM-nya Jadi karena kami BLUD Kami baru saja merekrut Tiga orang dokter gigi Dan empat orang perawat gigi Untuk memenuhi kekurangan SDM Supaya pelayanan pada pasien Baik dari BPJS Maupun dari umum Bisa lebih banyak yang Kami layani Jadi rencananya mungkin Kalau yang baru-baru ini Kita akan tempatkan pada Siang hari Karena kalau pagi hari Sudah full Sudah penuh Bapak dan Ibu mungkin Ada yang sudah pernah Mampir ke rumah sakit Dan burun Silahkan Kalau pagi-pagi Lumayan penuh Sudah mulai banyak yang Tidak bisa dilayani Karena memang Kapasitas kami terbatas Terutama SDM-nya Mungkin kalau ada yang Mau tanyakan silahkan Pasiennya sekitar Tiga ratusan Itu tidak Tidak pasti ya Karena pelayanan gigi itu kan Jamnya itu berbeda-beda ya Ada yang hanya Sepuluh menit Ada yang lima belas menit Ada yang dua jam Tiga ratus Yang kecewa berapa? Tiga ratus dua puluh pasien Yang kecewa berapa? Sehari rata-rata Katanya ada sekitar Dua puluh-tiga puluh pasien Yang tidak dilayani Tidak terlayani Berarti mereka Kebesokannya atau gimana? Iya Disuruh besoknya lagi Untuk datang lagi Lebih pagi Untuk mengambil nomor Tadi Tidak kebanggaan lagi? Iya kan disuruh pagi-pagi Kan kita juga sekarang Sedang berinovasi Untuk Supaya bisa Mereka bisa dilayani Dengan mengambil SDM Prioritas dari selasa Atau agri lagi Kasian nomor Iya Itu seperti itu dulu Sekarang ini Saat ini yang terjadi Seperti itu Emang berapa dokter? Semuanya ada sekitar Berapa? Ada dari delapan Bagian ya? Ada delapan bagian Satu pasien Dua puluhan Dua puluhan Kurang lebih Kalau gigi itu Mungkin tidak Jamnya itu Ada yang Rata-rata 15 menit Tapi ada yang Dua jam Ada yang Variasi soalnya Kalau pembersihan Karang gigi kan lama Sampai setengah jam Tidak belum Ibu Kalau yang pengambilan SDM itu Secara kualitas saja Atau secara kualitas juga? Ya secara kualitas juga Tentunya kita juga Selain untuk Menambah kuantitas Kita juga ada Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Misalnya Dengan mengirimkan Doktor-doktor Dan perawat gigi Untuk mengikuti Seminar-seminar Yang terkait Dengan peningkatan Pelayanan Kami kepada Pasien-pasien kami Ibu pelayanan itu Dari jam berapa? Pelayanannya dari pagi Dari jam delapan Sampai Sampai Habis pasien saja Sehabisnya nomor Tapi dibatasi gitu ya? Iya dibatasi Karena kita kan Beda-beda ya Kemampuan kita Untuk melayani pasien Rata-rata Ada yang sampai 15 pasien sehari Ada yang Cuman Ya 10 pasien Juga ada Tergantung Mereka Membutuhkan Waktu berapa lama Pasien tersebut Untuk Dikerjakan Satu dokter Iya satu dokter Iya satu dokter Oh iya Iya ibu Silahkan datang Nanti ke RKDM Kenapa? Karang gigi berapa? Kalau karang gigi Sekitar 250 240 ribu Satu rahang Satu rahang Seribuan Kalau Apa namanya Itu Bedah mulut Bedah mulut itu 750 ribu Kurang lebih 100 ribuan Rata-rata Sabut gigi 100 ribu Kalau Odontectomy 750 ribu Rata-rata Kalau di Praktek suasana Mungkin sudah Ada 2 jutaan Kalau untuk Odontectomy Kenapa? Sekitar 750 ribu Sudah 250 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 ribu Sudah 2 jutaan 300 ribu Semuanya Iya Sudah 250 ribu Kita antri Bu yang tadi Sekarang itu baru Akreditasi Akreditasi rumah sakit Kita itu Karena rumah sakit Tipe C Kita mengikuti Program khusus Hanya mengikuti Empat Kovidak saja Yaitu HPK Hak pasien dan keluarga Keselamatan Hak pasien dan keluarga Atau disingkatnya HPK Keselamatan Sasaran keselamatan pasien Atau SKP Kemudian juga PPI Pengendalian dan Kesehatan infeksi Kemudian satu lagi KPS Kualifikasi pendidikan SAB Terima kasih Pendidikan apa? SAB Joguh pun Dan Nabi Maradak Telat Hak pasien Dan keluarga Dan keluarga Iya Teras Sesaran keselamatan pasien Iya Kemudian Dan pencegahan infeksi Dan pencegahan infeksi Nanti itu keluarnya Akreditasi apa? Berupanya Nanti ada klasifikasinya Kalau tidak salah utama Utama Namanya utama Harusnya sampai 15 15 Pogja sampai selesai Kalau sekarang masih Apa utama? Masih utama Baru 4 Pogja Yang kita selesaikan Kalau untuk rumah sakit Kelas A Itu harus Langsung Tantang Kalau anak ini Saya bisa Berta hak perlahan-lahan Tapi setiap tahun Itu terus-terusan Itu program akreditasi Tidak terhenti Kontrol dari mereka Juga terus-terusan Kalau misalnya Rumah sakit saya Sudah terakreditasi Tahun ini Tahun depan Mereka akan kontrol Di akhir tahun Mereka kontrol Apakah kita masih Standar-standarnya Masih tetap Kita laksanakan Masih layak Disebut terakreditasi Seperti itu Untuk rumah sakit Tadi yang gigi Paling banyak Pasien apa? Paling banyak Pasien penambalan Penambalan Yang bergenus Yang malam Gak bisa tidur Itu bisa sampai Lima kali datang Lima kali datang Giginya sudah dikatakan Stereo oleh dokter Baru bisa kita lakukan penambalan Giginya lumayan Lama Terima kasih telah menambahkan Terima kasih telah menambahkan Pelayanan Pelayanan kepada Masyarakat Masyarakat Sudah tahu Sudah tahu Sudah tujuh miliar Pas subsidinya Berapa banyak Operasional Setiap tahun Karena rumah sakit Kita masih dalam Proses pembangunan Jadi kita masih Membutuhkan Belanja modal Yang cukup banyak Kita juga masih dalam Proses pembangunan Yang insya Allah Pada tahun ini Pembangunannya selesai Yang besar-besarnya Selesai Kurang lebih 18 miliar Ini operasional Bukan operasional Semuanya Berikut belanja modal Pasensi Pasensi 50 ribu Tapi Pasensi Pasensi 4 ribu Berarti 46 ribu Iya Seperti Pasensi Sama Ya Sama Lagi Oke Masih Pasensi Pasensi Berapa Banyak Dari tahun Kemarin Lumayan Meningkat Cukup Banyak Kita Kita Targetkan 3% Per tahun Ada Kenaikan Pasensi Tahun ini Mungkin Ada 5% Jadi Banyak BPJS Karena BPJS Kita Tidak Mereka Tidak Membayar Sama sekali Kalau BPJS BPJS Berapa Pasensi BPJS Sekarang Itu dari Rata-rata 5.000 Pasensi 5.200 Pasensi Sebulan BPJS Tahun Bulan Kemarin 2.800 Jadi Sekitar Masih Udah Mulai Banyak BPJS Ya Hampir Bukit 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 BPJS Sama Pasen Umum Karena Kalau gigi Tidak Semua Dilayani BPJS Kalau Untuk Kosmetik Yang Berbau Kosmetik Tidak Dilayani Tidak Dibayarkan BPJS Misalnya Buat gigi Kawat gigi Itu Tidak Dibayarkan BPJS Yang berobat Asal Ada rujukan Dari Puskesmas Di luar Juga bisa Di luar Kota Banu Juga Suka Karena Bisa 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 Itu punya Anggaran Sendiri Mereka Membayar Untuk Obat Obat Kalau Yang Umum Mereka Bayar Sendiri Mereka Bayar Sendiri Bu Emang Kalau gigi 4 jutaan Kalau Bisa Kalau Kosmetik Kecantikan Itu Tidak Dilayani BPJS Itu Bagus BPJS Oke Buk Inovasinya Tadi Apa Untuk Bisa Melayani Kekurangan 20-30 Pasien Itu Ya Saat Ini Kita Sedang Baru Kemarin Doktor Gigi Tiga Orang Tiga Orang Doktor Gigi Kemudian Juga Kita Memang Ada Yang Pensiun Pensiun Juga Untuk Menutupi Kekurangan Doktor Gigi Yang Pensiun Dan Juga Untuk Menambah Pelayanan Ada Doktor Gigi Tiga Perawat Gigi Yang Baru Dari Dari BLUD Yang Ditinggalkan Sama Untuk Menambah Pelayanan Ada Nggak Program Atau Cara Inovasi Baru Dalam Melayani Supaya Lebih Banyak Pasien Yang Melayani Tidak Kecewa Apalagi Saya Tidak 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 Intinya Pasien Bertambah Tenaga Tenaga Juga Harus Bertambah Tenaga Sarana Para Sarananya Mungkin Inovasi Yang Kita Lakukan Kita Tidak Hanya Melayani Pada Pagi Hari Tapi Pada Siang Hari Kita Akan Coba Buka Tapi Belum Kita Buka Ini Kita Menyunggu Dulu Doktor Yang Ini Baru Selesai Sosialisasi Nanti Nanti Setelah Setelah Mereka Mendapat SIP Baru Kita Buka Jam Pelayanan Baru Rencananya Kita Mau Buka Siang Jam 2 Sampai Jam 5 Untuk Melayani Pasien Yang Tidak Terlayani Pada Pagi Hari Berarti Menambah Jam Pelayanan Ya Bu Ya Menambah Jam Pelayanan Dikira Kayak Inovasi Dijajan Pasien Di Karkolan Itu Boleh Pak Pasien Pertama Tapi Bapak Senunggu Ya Pasien Pertama Kenapa Maaf Operasi Ada Operasi Ada Bedah Mulut Masalah Masalah Gigi Bungsu Gigi M3 Biasanya Kalau Gigi Itu Genetik Misalnya Rahang Rahangnya Besar Rahangnya Kecil Giginya Besar Nah Itulah Terjadi Tumpang Tindih Gigi Sehingga Gigi Belakang Tidak Kebagian Tempat Buat Keluar Biaya Biasa Biasanya Biasanya Kalau Pasien Sudah Keluhan Kalau Enggak Berlubang Bengkak Atau Pusing Sering Pusing Sering Dari Giginya Yang Tidak Bisa Keluar Tidak Jalan Keluar Sehingga Pusing biaya tindakan ada biaya maksimumnya biaya tindakan maksimum maksudnya paling mahal paling mahal ya itu mungkin untuk orto untuk meratihkan gigi 4 juta kurang lebih 4 juta untuk ortodontik untuk meratakan gigi yang pakai kawat kalau membuat gigi tiruan bisa pakai BPJS membuat gigi tiruan pakai gigi palsu gigi palsu yang dari akrilik bisa pakai BPJS kami memiliki laboratorium tekniknya di sana boleh gak pakai BPJS boleh boleh tapi harus ada rujukan dulu dari puskesmas atau dari klinik gigi palsu boleh? boleh boleh berapa aku bikin gigi palsu ini? kan kalau BPJS kan kalau BPJS kan gratis BPJS meruluk deh bu sama aja kita tidak membeda-bedakan bahan yang yang bayar kan dibayar harus ada rujukan dari puskesmas cuma lama mungkin ya ya nah itu dia udah mulai penuh sekarang kita pasien harus sabar harus sabar ada yang 2 bulan gak akan tunggunya ibu itu barang tuangku tapi jika masih melayani pasien untuk yang yang dari akrilik bahannya dari akrilik? namanya dari akrilik itu yang paling bagus? oh iya macam-macam ada yang dari logam tapi itu mahal sekali kita amat oh kalau yang sama ibu ma itu dari akrilik iya dari akrilik laboratoriumnya ada di kita laboratorium gigi untuk pembuatan geli-gitiruannya harus dilaksan dulu kan ya bu ya? ada teknikal giginya giginya harus dalam keadaan bersih dulu misalnya yang harus dicabut harus dicabut yang harus dibersihkan karena gigi dibersihkan yang harus ditambah-dikambah dulu baru bisa dilakukan pemasangan geli-gitiruan kalau yang udah ompok kita lihat nancurut kan? oh iya di lihat jaringannya sehat yang penting ada rujukan dari klinik tapi kalau kalau nanti kita periksa dulu keseluruhannya misalnya ada yang dicambah dicabut tapi penambahan pencabutan itu masih masih bisa dilakukan di puskesmas kita rujuk balik ke puskesmas mereka harus menyelesaikan dulu pencabutan penambalannya bu kalau puskesmas sendiri semua puskesmas di Bandung punya ikutan kalau kalau saya kan untuk untuk geli-gitiru membuat geli-gitiruan nggak kalau gigi itu oh gigi ada dokter giginya ada ada mungkin ada beberapa yang belum tapi sebagian besar sudah ada ibu obatnya suka sakit kalau dicambutnya kalau ditambah suka muruh apanya obat apanya itu tambahan sementara mungkin yang muruh tambahan sementara tambahan sementara memang belum selesai kalau bayar aja bayar berapa kalau ini pasang gigi palsu kalau mau bayar mau juga sama aja bu udah satu kalau buat gigi palsu itu kalau semua tergantung jumlah gigi tergantung jumlah gigi lebih banyak lebih murah ya bu iya sejuta 500 kalau nggak salah full semua semuanya tapi biasanya memang kalau untuk yang pasien dari pasien umum kita tidak menggunakan lab dalam kita menggunakan lab luar jadi lebih mahal untuk membayar labnya nanti ibu membayar kepada kami sesuai beda kemudian tagihan lagi dari laboratorium kenapa dibedain karena kita tidak tidak sempat untuk mengerjakan semuanya memang pasiennya sehari berapa bu? 340 340 itu semua pasiennya kalau pasien itu satu dokter rata-rata 7 ya sampai 10 pasien dokternya ada 5 ada 4 ada 5 dokter ada berapa? 5 ada 5 kayak balon lalu itu ada 5 karena lama itu juga bisa kukayanya yang 5 itu bagian prostonya yang bagian pembuatan gigi palsu terus nanti kan ada bagian lain juga 5 ada yang 3 ada yang 4 ada beda bagian kalau yang BPJS rata-rata berapa bu? pasiennya lebih banyak BPJS dari 320 yang lebih banyak BPJS dalam setahun tagihan ke pemerintah berapa bu? tagihan paksian paksian BPJS 300 juta kalau masalah per bulan per bulan per bulan 300 juta per bulan? per bulan kurang lebih dari 220 320 ini yang paling banyak BPJS berapa persen bu? apanya pasiennya pasiennya kurang lebih mungkin sekarang sudah 60% BPJS masih hampir titik-titik lah lihat tadi jumlah kunjungan 5200 satu bulan kemudian bulan kemarin saya lihat 2800 BPJS sisanya pasien umum rumah sakitnya kita tetap menunjukkan bukan yang jalan-jalan oh itu mah Muhammad Ramdan ya Puskesmas yang Ramdan yang di Ramdan oh dulu kan disitu yang itu Puskesmas Puskesmas bu kalau daftarnya mah langsung disana saat ini masih langsung langsung disana jam berapa bu kalau mau daftar bu? jam 5 aku buka itu iya makanya banyak yang pada datang pagi-pagi sama seperti rumah sakit lain dulu seperti itu rata-rata jam 7 halah rata-rata sih ibu gak ditingkatkan layanannya pakai SMS atau namun sudah sedang dalam proses apa bu online iya online daftaran saja ya bu iya sedang dalam proses punya program ibu kalau dapet subsidi dari pemerintah iya dapet APBG ada itu untuk apa? ya untuk untuk belanja modal untuk operasional juga 18 miliar semuanya 18 miliar karena masih ada pembangunan gedung mungkin untuk kedepannya harus semakin berkurang karena belanja modalnya tahun untuk pengadaan gedung tahun ini serpengunggi itu termasuk gaji 18 miliar termasuk gaji tidak ada gaji ya tidak di luar ya di luar gaji oh iya tadi udah oh silahkan saya belum ya maaf saya dokter Lucy Lucyanti Puspita Sari Lucyanti Puspita Sari Lucyanti Puspita Sari pakai C atau pakai C Kepala Seksi Pelayanan Medik Pelayanan Kesehatan kalau yang disampusnya dokter Gigi Lida Fathia Rusida Kepala Seksi Kepala Seksi Keperawatan Rida Fathia Rusida Rida Rida Fathia Rusida Satu kan Fathia Satunya Rida 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 Misah F-A-T-H-I-A Perawatan Seksi Keperawatan Keperawatan Seksi Keperawatan Bu Suka ada Komplen Dari masyarakat Apa yang paling sering Sebagainya Ibu kasih Pelayanan Ya Suka ada Yang komplen Kepada kami Terutama tentang Antrian Tentang Tidak Kebagian Mereka Untuk Pelayanan Saya tidak Antri Dari pagi Misalnya Ternyata Kehabisan Nomor Ada Hasilnya Nomor Pak Masih Masih Nomor Ya Masih Memangnya Gimana Sistemnya Apakah Misalnya Daftar Dari jam 7 Misalnya Sampai Jam 8 Setelah Jam 8 Misalnya Kalau Alur Pelayanan Dari kami Pasien Datang Mengambil Nomor Antrian Dulu Nomor Antian Antian Untuk Kesemua Pelayanan Nanti Setelah Dia Mendapat Untuk Kebagian Rekamedic Maksud Saya Kebagian Rekamedic Dari Bagian Rekamedic Kalau Dia Pasien Baru Kita Buatkan Dokumen Rekamedic Itu Lama Pasien Baru Dokumen Rekamedic Kemudian Pasien Pasien Diperiksa Dulu Ada Bagian General Concern Untuk Persetujuan Pelayanan Itu Mereka Harus Mengisi Dulu Persetujuan Pelayanan Kita Isi Dulu Kemudian Juga Ada Beberapa Hal Hal Lain Yang Danyakan Pada Pasien Dengan Menggunakan General Concern Setelah Itu Kalau Pasien BPJS Daftar Ke Bagian BPJS Ada Lain Tersendiri Untuk Pasien BPJS Mereka Selalu Pasien BPJS Merasa Dibedakan Dengan Pasien Umum Pikirnya Pasien Umum Membayarnya Lebih Mahal Jadi Mereka Seling Komplen Padahal Kita Tidak Membedakan Pasien Hanya Karena Pasien BPJS Itu Ada Persalahan Administrasi Yang Harus Diselesaikan Dulu SJP Harus Mengisi Dulu Membuat Selat Pertujuan Dulu SJP Adulang dari BPJS Tapi Jamin Tidak Ada Ketimpangan Pelayanan Ya Bu Ya Insya Allah Tidak Kalau tutupnya Sampai selesai Pelayanan Kalau Kalau Daftar Sampai jam 11 Tapi pelayanan Sampai selesai Jam 1 Ada yang Sampai jam 2 Ada baru selesai Rata-rata Jam 1 Selesai Udah Tau Kan Kebagian Nomor Berapa Misalnya Hari Besoknya Bagaimana Datang Mulai Lagi Dari Awal Itu Makanya Mungkin Harusnya Ya Mungkin Nanti Dengan SMS Itu Bisa Kita Bilah Bilah Dilihat Dulu Usianya Berapa Tahun Tergantung Kalau Memang Sudah Waktunya Tumbuh gigi Yang Baru Tumbuh gigi Tetap Sebaiknya Dicabut Yang Bayang Idenya Kedokter gigi Periksa Berapa Bulan Sekali 6 Bulan Sekali Kalau Gigi Tetap Udah Tunggu Sagi Kecuali Kalo Gigi Anak Anak Masih Mungkin Demikian Paparan Dari Kami Dari Rumah Sakit Khusus Gidan Murut Kota Bandung Mengenai Program-program Yang Sedang Kita Laksanakan Pada Tahun 2016 Dan Juga Mengenai Pelayanan Kesehatan Gidan Murut Terima kasih Banyak Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Kami Dan Juga Kepada Bapak Dan Ibu Yang Telah Mendengarkan Kami Dengan Tersama Dan Memberikan Pertanyaan Yang Banyak Dan Antusias Pada Kami Mohon Maaf Apabila Jawaban Kami Kurang Berkenan Bagi Bapak Dan Ibu Dan Masih Ada Kekurangannya Kekurangan Mungkin Silahkan Aja Datang Ke Kantor Kami Nanti Bisa Saya Sampaikan Kembali Demikian Dari Kami Dari Rumah Sakit Khusus Dan Mulut Kami Ucapkan Terima Kasih Untuk Semuanya